Pakai pensi, kuat itu, cantik. Ekor tapir jantan dewasa ditemukan di pemukiman warga Kampung Kristen, Kota Pinang, Kabupaten Labuhan, Batu Selatan, Sumatera Utara. Hewan bernama Latin tapirus indicus akhirnya diamankan warga sebelum akhirnya diserahkan ke pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA. Hewan bercorak hitam putih dan memiliki hidung panjang ini ditemukan tepat di belakang rumah warga. Hewan langka dengan bobot berkisar 300 kg ini diamankan warga setelah sebelumnya nampak berkeliaran memakan tanaman di lingkungan warga. Bahwa ada sakwa tapir masuk ke perkampuan warga sehingga kami segera-segera lanjutin terjun ke lokasi untuk melakukan evakuasi sakwa dimaksud. Karena tapir itulah termasuk jenis sakwa liar yang dilindungi oleh undang-undang. Sehingga ketika dia tidak berada di habitatnya lagi sehingga kami harus melakukan tindakan evakuasi. Hingga kini hewan endemis tapir masih dirawat di pusat kesehatan hewan kota Pinang. Menunggu kondisinya pulih akibat luka dan trauma untuk dikembalikan ke habitatnya. Tapir merupakan salah satu hewan langka. Sebaran dan keberadaan hewan ini berada di wilayah Sumatera Utara khususnya di wilayah hutan Bukit Barisan. Diduga rusaknya ekosistem asli hewan dilindungi ini membuat tapir turun ke pemungkiman warga untuk mencari makan. Azhar Efeni Manurung, kontributor Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara.